Kapan doa itu atau permohonan kepada selain Allah masuk kategori syirik? Itu ada tiga. Ada tiga persyaratan. Jika tidak terpenuhi, maka permohonan kepada selain Allah itu adalah syirik. Yang pertama, orang yang dimintai itu masih hidup. Artinya kalau kita minta kepada orang mati, itu adalah syirik. Yang kedua adalah, dia hadir. Maksudnya, kita bisa berbicara dengannya, kita sampaikan. Kalau kita misalkan habis sholat, pingin minta doanya Pak Kiai. Habis sholat kita baca, Pak Kiai doakan saya. Pak Kiai gak tahu ada di mana. Itu sama saja dia memperlakukan Pak Kiai itu seperti Allah yang maha mendengar. Maka itu syirik. Yang ketiga, jamaah sekalian. Ini yang paling penting. Yang kita minta kepadanya adalah sesuatu yang mampu dia kabulkan. Bukan hanya Allah saja yang mampu mengabulkan. Kalau kita minta sesuatu kepada makhluk yang hanya Allah saja mampu mengabulkannya, maka itu adalah permintaan yang syirik. Contohnya apa jamaah sekalian? Minta hujan. Siapa yang bisa nurunkan hujan? Kalau kita minta hujan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Terserah orang yang masih hidup, sudah mati, kita bisa bertemu dengan dia atau tidak. Minta dilindungi dari gangguan setan. Siapa yang bisa melindungi kita? Hanya Allah. Kalau kita minta dari selain Allah, maka itu adalah permintaan yang syirik. Minta dilindungi dari api neraka. Minta masuk surga. Minta dilindungi dari kesesatan. Minta hidayah. Yang bisa mengabulkan semua itu, hanya Allah. Minta dikaruniakan seorang anak. Siapa yang bisa memberikan? Hanya Allah. Kalau kita minta permintaan-permintaan ini kepada selain Allah, itu adalah permohonan yang syirik. Artinya kalau kita minta sesuatu masih dalam batas kemampuan manusia, itu bukan syirik. Contohnya kita minta perlindungan pak polisi. Minta perlindungan pak polisi dari penjahat misalkan. Maka ini adalah permintaan yang sifatnya mubah. Kalau kita minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, itu adalah syirik. Jadi ini jemaah sekalian, tiga ketentuan. Kalau makhluk yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya, satu dari tiga syarat ini, maka permintaan kepadanya adalah syirik.